Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah pembahasan latihan PLSV yang kalian kerjakan di elapscloud.xyz kita mulai dari nomor 1 penyelesaian dari 30 ditambah 6x sama dengan 12 adalah 30 ditambah 6x sama dengan 12 ini bisa kita langsung pakai yang pindah ruas aja ya jadi sama dengan 12 minus 30 atau 6x itu sama dengan 12 dikurangi 30 itu adalah minus 18 sehingga x itu sama dengan min 18 dibagi 6 atau x itu sama dengan min 3 sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang sama dengan minus 3 kemudian nomor 2 dari pernyataan berikut yang merupakan kalimat terbuka adalah ingat bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang masih mengandung variable dan kebenerannya masih belum bisa ditentukan ya merupakan kalimat terbuka itu ini kemudian yang ini dan yang ini kenapa yang nomor 2 itu bukan kalimat terbuka karena 5a ditambah 9a walaupun dia masih bentuk variable itu hasilnya sama dengan 14a dan itu menjadi kalimat tertutup yaitu kalimat yang benar-benar karena 5a ditambah 9a itu hasilnya akan selalu 14a sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4 mungkin jawaban di kalian itu berbeda ya karena jawabannya diacak ya bukan pilihan di B tapi pilihan ada di A atau di C atau tidak ini jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4 persamaan-persamaan berikut yang tidak ekvivalen dengan min 2x sama dengan 6 min 2x sama dengan 6 itu berarti x nya itu sama dengan minus 3 berarti kita tinggal cari yang mana yang hasilnya x nya sama dengan minus 3 tapi yang bukan berarti ya yang tidak ekvivalen itu berarti mana x sama dengan 3 kita lihat jawaban yang A 4x sama dengan 12 berarti x nya sama dengan 12 dibagi 4 ini jawaban kita ya jawaban kita itu adalah yang A oke nah, kalau kita cek yang B itu hasilnya sama dengan x sama dengan minus 3 semuanya kita cek yang B ya jawaban yang B ya yang B itu 2 per 3x sama dengan minus 2 atau x itu sama dengan min 2 dikali 3 per 2 jadi x nya sama dengan minus 3 itu yang B kemudian yang C udah jelas ya x sama dengan minus 3 kemudian yang D 2x plus 6 sama dengan 0 atau 2x itu sama dengan minus 6 sehingga x sama dengan minus 3 nah, yang yang bukan x sama dengan minus 3 itu adalah yang A kita lanjut nomor 4 penyelesaian dari 4x tambah 18 sama dengan 6 2x 4x ditambah 18 sama dengan 6 minus 2x ya, kita bisa pindahin minus 2x ke kanan ke kiri, sorry jadi 4x ditambah 2x itu sama dengan 6 dikurangi 18 atau disini jadi 6x sama dengan minus 12 ya, 6 dikurangi 18 sehingga x itu sama dengan minus 2 minus 12 dibagi 6 sama dengan minus 3 dikembangkan yang A nomor 5 penyelesaian dari 4 dalam kurung 2y minus 3 sama dengan 4y plus 10 4 dalam kurung 2y minus 3 sama dengan 4y ditambah 10 4 dikali 2y itu sama dengan 8y 4 dikali minus 3 itu sama dengan minus 12 sama dengan 4y ditambah 10 kemudian 8y 4y nya kita pindah ke kiri menjadi 4y minus 4y sama dengan 10 ditambah 12 8 jadi kurangi 4y itu menjadi 4y sama dengan 10 ditambah 12 sama dengan 22 kemudian kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 semuanya menjadi y sama dengan 22 per 4 22 per 4 itu sama dengan ya kita sederhanakan ya menjadi 2 kecahan bagi 2 ini juga bagi 2 sama dengan 11 per 2 11 per 2 itu sama dengan 5 1 per 2 jawabannya yang B 5 1 per 2 nomor 6 pernyataan berikut ini yang tidak benar adalah nah ini harus kita cek satu-satu ya pernyataan yang tidak benar ada bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil ada gak kita cek aja contohnya misalkan bilangan genap ya 12 dibagi bilangan ganjil 3 nah habis ya 12 dibagi 3 itu habis habis itu maksudnya gak ada koma ya gak ada sisa ternyata ini adalah benar ada bilangan kelipatan 3 antara 60 dan 65 yang habis dibagi 7 kelipatan 3 antara 60 dan 65 itu adalah 63 kita cek yang B ya 63 antara 60 dan 65 itu adalah 63 63 dibagi 7 habis gak oh 63 dibagi 7 itu ternyata hasilnya adalah 9 ya ini juga betul ada bilangan prima yang habis dibagi bilangan genap bilangan prima habis dibagi genap itu ada ternyata bilangan 2 ini juga betul nah jawaban kita berarti yang ada bilangan prima antara 50 dan 53 kalau ada kata-kata antara kalau ada kata-kata antara itu berarti ini dan ini tidak termasuk ya berarti antara 50 dan 53 itu adalah 51 dan 52 nah disini 51 dan 52 ini bukan merupakan bilangan prima kenapa? karena 52 itu bisa dibagi 2 atau habis dibagi 2 dan 51 itu bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3 ya 51 dibagi 3 itu hasilnya adalah 17 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26 jadi tidak ada bilangan prima antara 50 dan 53 jawabannya adalah D nomor 7 ternyataan berikut yang benar adalah 1 desimeter kubik sama dengan 10 cm kubik ini salah ya yang betul adalah 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik 3 kodi sepatu sama dengan 5 lusin 3 kodi ingat 1 kodi itu adalah 20 buah jadi kalau 3 dikali 20 kalau 1 lusin itu 12 5 dikali 12 3 dikali 20 itu sama dengan 60 5 dikali 12 itu sama dengan 67 nah ini yang betul ya 3 kodi sepatu sama dengan 5 lusin sepatu banyaknya betul ya 1 kilogram batu lebih berat daripada 1 kilogram kapas ini jelas salah ya sudah pernah kita bahas nah 4 kali 3 itu yang betul itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ini juga pernah kita bahas jadi yang betul adalah B kalimat berikut yang merupakan kalimat terbuka nah ingat lagi kalimat terbuka itu yang masih mengandung variable ya yang masih mengandung variable disini jelas yaitu yang B kalau yang A itu adalah kalimat yang benar ya kalimat benar ya semua bilangan genap habis dibagi 2 semua bilangan ganjil habis dibagi 3 itu salah ya gak semuanya kemudian 216 habis dibagi 9 itu benar jadi yang masih kita belum tahu kebenarannya itu adalah y merupakan bilangan prima ya persamaan yang ekivalen dengan 2y min 1 sama dengan 11 ini 2y sama dengan 11 ditambah 1 atau 2y sama dengan 12 yang ekivalen berarti yang 2y sama dengan 12 kesamaan yang ekivalen dengan 3y min 11 sama dengan 7 7 sama dengan 3y min 11 ini bisa aja kita tulis gini ya 3y min 11 sama dengan 7 ini sama aja ya 3y min 11 sama dengan 7 atau 3y sama dengan 7 ditambah 11 atau 3y sama dengan 18 hingga y sama dengan 6 18 bagi 3 sama dengan 6 atau 3 kali berapa sama dengan 8 y sama dengan 6 penyelesaian dari 3 per 2 n sama dengan 15 3 per 2 n sama dengan 15 ini menjadi kita kali silang ya 3n sama dengan 15 kali 2 ya 15 kali 2 2 nya ke atas kemudian n itu sama dengan 15 dikali 2 dibagi 3 ini juga nah ini bisa kita bagi dulu nih 15 bagi 3 15 bagi 3 itu sama dengan 5 5 dikali 2 itu sama dengan 10 sehingga n nya sama dengan 10 nilai x yang memenuhi 3 per 4x min 1 per 2 sama dengan 18 1 per 4 nah ini gimana caranya karena disini masih ada pecahan campuran ya kita ubah dulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa jadi 3 per 4x ini ketebelan ya kita tipisin dulu 3 per 4x min 1 per 2 sama dengan 18 dikali 4 sama dengan 72 72 tambah 1 sama dengan 73 per 4 setengahnya pindah ruas ke sebelah kanan jadi 3 per 4x itu sama dengan 73 per 4 ditambah 1 per 2 samakan penyebut menjadi 1 per 4 ya yang 1 per 2 ini nanti 3 per 4x sama dengan 73 per 4 ditambah nah supaya yang per 2 ini menjadi per 4 kita kali 2 ya 2 kali 2 itu sama dengan 4 nah yang atas yang atas itu kita kali 2 yang atas kita kali 2 nah yang bawah ini kan dikali 2 supaya jadi per 4 yang atas berarti juga harus dikali 2 jadi 2 per 4 3x per 4 atau 3 per 4x sama aja ya sama dengan 75 per 4 nah ini karena sudah sama-sama per 4 bisa kita abaikan kita tinggal 3x sama dengan 75 kehasilnya adalah x sama dengan 75 dibagi 3 atau sama dengan 25 jawaban yang tepat adalah x sama dengan 25 mimpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3 per 5 sama dengan x min 1 per 3 2x plus 3 per 5 sama dengan x min 1 per 3 ini bisa kita pakai cara kali silang yang seperti ini jadi nanti 3 ini ke atas sini yang 5 ke atas sebelah sini 3 dikali 2x ditambah 3 sama dengan 5 dikali x min 1 menjadi 6x ditambah 9 sama dengan 5x min 5 6x dikurangi 5x sama dengan min 5 ditambah 9 eh sorry min 5 dikurang 9 ini menjadi x 6x dikurangi 5x 9x min 14 min 14 jawabannya 14 nah ini mulai soal cerita ya soal cerita soal cerita dan soal cerita umur Johnson 2 tahun lebih muda dari umur Balmond jika umur Balmond sekarang adalah x tahun maka umur Johnson 3 tahun yang akan datang adalah oke jadi disini ada 2 kalimat ya kalimat pertama dan kalimat keduanya itu adalah soal umur Johnson 2 tahun lebih muda dari umur Balmond ya jadi ada umur Johnson dan ada umur Balmond nah kalau umur Balmond sekarang itu adalah x nah kalau si Johnson itu lebih muda 2 tahun itu berarti dia itu x minus 2 nah nah yang ditanya adalah umur Johnson 3 tahun yang akan datang berarti kan tinggal ditambahin 3 tahun ya x min 2 tinggal kita tambahin 3 ya karena yang ditanyain si Johnson aja maka yang ini aja yang kita hitung umur Balmond otomatis x tambah 3 juga ya kalau 3 tahun yang akan datang yang ditanya adalah umur Johnson berarti x min 2 ditambah 3 jadi x plus 1 tahun nah jika hasil penjumlahan 6 min x dengan 2 x berarti 6 min x ditambah 2 x adalah 13 maka kalimat matematika yang benar yang sesuai itu adalah ini kita harus jumlahkan dulu min x ditambah 2 x menjadi 6 ditambah x karena min 1 ditambah 2 itu sama dengan plus 1 sama dengan 13 kejawabannya kejawabannya yang tepat adalah 6 plus x sama dengan 13 panjang sebuah persegi panjang kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya jika keliling persegi panjang tersebut 84 cm maka lebarnya adalah oke jadi persegi panjang itu ada panjang ada lebar nah kemudian panjangnya itu kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya nah karena panjangnya didefinisikan dari lebarnya maka kita misalkan lebarnya itu adalah x dulu ya lebarnya x karena panjang sama dengan berapa x begitu kan panjangnya itu kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya berarti kita pakai 2 kali lebarnya dulu ya sehingga panjangnya itu adalah 2 kali lebarnya kemudian baru dikurangi 6 itu maksudnya dari kalimat yang pertama ini ya kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya karena lebarnya tadi kita misalkan dengan x nah sehingga p nya itu sama dengan 2x minus 6 nah sekarang kita tahui lagi nih kelilingnya ya ketahui kelilingnya sama dengan 84 cm kita hanya lebarnya berarti lebarnya adalah x kita akan cari x nya berapa nah kita harus ingat dulu rumus keliling persegi panjang rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar ini sama dengan 84 cm dari soal ini yang ditahui panjangnya itu 2x minus 6 jadi kita ganti menjadi 2x minus 6 ini panjangnya kemudian lebarnya itu adalah x berarti ditambah x sama dengan 84 2 dikali kita hitung ya 2x minus 6 tambah x 2x jadi tambah x itu sama dengan 3x 3x minus 6 sama dengan 84 kita bisa hitung 2 dikali 3x 2 kali minus 6 menjadi 6x minus 12 sama dengan 84 kemudian 6x itu sama dengan 84 ditambah 12 atau 6x itu sama dengan 96 oke 6x sama dengan 96 maka x nya itu sama dengan 96 dibagi 6 atau kita dapat x nya itu sama dengan 16 jadi x itu kan tadi lebar ya maka yang ditanya langsung lebarnya berarti x sama dengan 16 maka lebarnya sama dengan 16 cm nah demikian pembahasan soal latihan PLSV ini untuk persiapan ulangan kalian besok silahkan dipelajari videonya silahkan dicoba coba lagi soal-soal latihan yang ada di uji kompetensi ataupun soal-soal PLSV yang lainnya sukses untuk kalian semua semoga nilainya bagus untuk ulangan harian dan PAS nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati